Oh jomak dianggap nyambut gawi oleh mangan oleh orang nyambut gawi oleh mangan nih nyepeleknya kusti Allah kusti Allah kayak sopo yang itu kan mbak bayangnya Allah itu benar-benar yang maha kuasa sehingga kita jangan ragu terhadap kuasanya Allah orang nyambut gawi sedinok bingung bingung orang nyambut gawi oleh mangan orang nyambut gawi oleh mangan kusti Allah memang menghidratah orang nyambut gawi orang nyambut gawi orang nyambut gawi orang nyambut gawi ya tapi Allah ini kuasa Alhamdulillahimina Shantanirrajim Bismillahirrahmanirrahim kalian semua berbuat dolim kepada diri kalian bittikhadikum 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 sebab oleh ngalab irokapeh menjadikan maksudnya ngalab ini alijla ing ijlun patung anak sapi alijla ing patung anak sapi yang yang di pengeran alijla ilahan kalian telah berbuat dolim pada diri kalian dengan menjadikan patung anak sapi sebagai Tuhan yang kalian sembah kalian membuat dolim terhadap diri kalian jangan menjadikan uang kalian jadikan sebagai Tuhan yang kalian sembah yang dicari uang berarti kan yang sembah adalah uang hambanya uang kan berarti Tuhannya uang tak isa abdu dinar tak isa abdu dirham kan celakalah orang yang menjadi hambanya dinar hambanya dirham hambanya uang ini uang yang hidupnya untuk mencari uang ini ini berarti kan dia menjadi hambanya uang Tuhannya adalah uang uang ujung-ujungnya harus berhasil nyambut gawini ngoyo asili rasmiro gara-gara mempertuhankan selain Allah wadulalna alikumul hamamah wadulalna lal ngawupi sopoingsun alaikum ngatasisirokabeh wadulalna lalak ngawupi sopoingsun alaikum ngatasisirokabeh alhamamah ing mendung ini terjadi ketika Nabi Musa bersana orang Bani Israel selama 40 tahun itu kebingungan di satu tempat 600 ribu orang lebih kebingungan di satu tempat selama 40 tahun Nabi Musa ini usianya 120 tahun jadi mau keluar itu tidak cetuk dalan di tanah yang luas tanah lapang tidak tahu tidak cetuk dalan berangkat dari pagi sore kemudiannya lagi balik ke tempat yang sama muter terus 40 tahun bayangkan 40 tahun tidak ada atap tidak ada makanan tapi Allah ngasih atap atapnya apa yaitu awan yang tebal satarnakum bisahab awan yang tipis yang menutupi minhari samsi dari panasnya matahari ditutupi oleh Allah panasnya matahari itu dengan awan sehingga tidak panas kayak seperti di dalam rumah mau ditutupi tapi atapnya awan atapnya bukan atap genteng atau bukan atap sirap atapnya ini awan ditutupi oleh Allah sehingga tidak tersengat oleh panasnya matahari ini kiri mat orang ini kayak apa wah ini bingung ini panas karu-karuan orang ini bukan hanya itu waangzalna'alikumulmanna wassalwah waangzal nurunaki sopohing sun alaikum kata surahkabih wangban isra almanna almanna ing panganan matu mana ini ataran jabin ya ini seperti di say'un yusbihul asal al-abiyyat sesuatu yang menyerupai madu putih dikasih minuman ya berubah madu jadi misalnya madu tidak tahu almanna bayangin itu madu tapi warnanya putih say'un yusbihul asal al-abiyyat sesuatu yang menyerupai madu yang putih madu putih madu hitam madu putih jadi almanna ini ini tidak berbicara wa sallwa wa sallwa wa sallwa wa sallwa ini iwak manu kang lemu-lemu wa tayro as samani asimani bitahfifimim wal qasri dan iwak manu ikan burung yang sudah mateng yang sudah siap untuk dimakan pirisalir rigil janubi tadi ada angin dari utara yang meniupkan yang meniup sambil membawa makanan itu dalam keadaan dalam keadaan sudah dimasak selama 40 tahun dikasih makanan seperti itu kuasa ini kusdahlah 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 orang yang bergaya apa orang mati kusdahlah 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 imbikulli coba kusdahlah panggang yang cukup Tidak kusdahlah 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 isro'il dikasih makanan berupa ikan yang sudah siap disantap sudah dimasak Dan dikasih minuman berupa madu Langsung dari Allah Sama dengan ketika nanti kita di surga Ini tidak enak masak-masakan Makanan itu siap Tidak sampai ngomong Masih terlintas di hati saja Sudah datang makanan Ada burung terbang Aku ingin merasa Langsung terlintas di panganan Kuasa ini kusti Allah Yang dunia pun kusti Allah Kuasanya tidak ada batasannya Kalau dianggap nyambut gawi oleh mangan Orang nyambut gara oleh mangan Nyepeleknya kusti Allah Kusti Allah kayak sopoy Saya itu Terus sampai nyepeleknya kusti Allah Murepeknya ngilang Aku yakin yang kuasa ini kusti Allah Biar ada sesuatu yang datang secara Tiba-tiba yang tidak kita sangka-sangka Untuk mendapatkan Minhaidhulayah tasib itu kuncinya hanya satu Kita meyakini bahwa Allah itu Kuasanya tidak ada batasannya Dan tidak diperlukan adanya sebab apapun Kalau Allah bergehendak Dan tidak ada batasannya Tapi kalau kita ragu terhadap Kunfaya kun Kuasanya Allah yang terjadi tanpa adanya sebab Masih meragukan Sulit untuk bisa mendapatkan Minhaidhulayah tasib Rizki yang datangnya tidak disangka-sangka itu sulit sekali Lek logikane pangkasit Digawi Angil Kun oleh asil gedi Nyambut gawini biasa Kan penak tau Nyambut gawini warah patek kagilan Tapi asili gedi Nyambut gawini mati-matian Asili cilik Ini gara-gara muntun patek yakin kuasanya pengiran Yakin kuasanya pengiran Nyambut gawini biasa mawan Tapi asili gedi Tidak percaya sama mencoba Kemudian disampaikan Kulu minta yibatima rozakonakum Kulu manganosoposirokabeh Minta yibatima saking bagus-bagus sebarang Rozaknak kabling rizki Sopoingsun insirokabeh Allah mengatakan kepada orang Bani Israel Yang sudah mendapatkan makanan dari surga Agar dimakan Makanlah kalian semua Dan jangan disimpan Ketika tidak makan Modalnya disimpan Akhirnya disimpan Dihomongi Ketika bayah makan Anak Dewi Jatah ini anak Dewi Lihat orang bayahnya Ayo diharap-harap Ayo kagian Ini prinsip Yang nyambut gaya mempeng Nalikana siknom Supaya besok Lihat wistuwek Tabungan ini Model uang Bani Israel Ini Lewayai enek Insyaallah Panggah enek Untuk nanti Sudah ada Tidak usah kamu simpan Tidak usah kamu simpan Tidak usah kamu pelit Orang pelit itu penyebabnya Karena mengkhawatirkan Apa yang akan terjadi Tidak usah kamu simpan 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 Tidak usah kamu Orang Bani Israel itu Dilarang untuk menyimpan Makan los Di bangan kabeh Rasah tenek Sinti simpan simpan Tapi ternyata enggak Mereka semua menyimpan Akhirnya Makanan itu diputus Oleh Allah Tidak lagi diberikan Wakar manud Tidak yakin Jangan jengsi Tidak usah Allah Akhirnya Tidak diberikan Setup Tidak usah kamu sifat Setup Tidak usah kamu Tidak usah kamu Allah sampaikan Ketika Allah sudah tidak memberikan Makanan lagi Kepada mereka Orang-orang Bani Israel itu Allah menyatakan Mereka tidak berbuat dolim kepada aku Jadi perbuatan mereka yang tidak manut itu Bukan Allah yang dirugikan Dihomongi konra nyimpen Tetap panggah nyimpen Ini Allah bukan dirulimi Tidak rugi Allah Karena Allah tidak membutuhkan apapun Karena Allah itu sudah mulia selamanya mulia Walaupun orang tidak taat Allah tidak akan hina Hanya saja yang berbuat dolim Yang dia dolimi adalah Diri mereka sendiri Sendiri Kalau tidak gelam sholat Alasannya Allah tidak pernah dirugikan Orang tidak gelam sholat Apa yang dilakukan itu Dirinya sendiri yang dirugikan Gara-gara tidak gelam ibadah Allah memberikan musibah Dia sendiri yang rugi akhirnya Dia tidak mau menurut sama Allah Gara-gara merasa tidak diberikan apa-apa yang diinginkan oleh Allah Tidak menurut tidak apa-apa Tidak menurut Tidak apa-apa usur-usur Resiko ya Tampunan Dewi Jadi apa yang dilakukan Allah pada orang Bani Israel Dengan memutuskan pemberiannya Yang asalnya tidak perlu kangelan Tidak perlu apa Langsung ada makanan Itu tidak menjadikan Itu merupakan imbas dari perbuatan mereka Allah tidak ditolimi Namun dia sendirilah yang berbuat dolim atas dirinya sendiri Artinya Allah tidak dirugikan Dengan tidak manutnya orang Bani Israel Tapi orang Bani Israel Dengan melakukan itu Sama halnya dengan mencelakai diri sendiri Sama dengan perbuatan maksiat kita Yang dirugikan bukanlah Allah Yang dirugikan adalah diri kita sendiri Maka harus jadi orang yang cerdas Mikirizing tenat Nga tun ma'awan Dakurang labunya mohon maaf Bilai taufiq walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh